Shalom, kita akan mempelajari satu topik di dalam Alkitab mengenai hukum Taurat. Sangat berbahaya kalau hukum Taurat tidak berlaku lagi dan itu ajaran sesat. Ayat andalan biasa dipakai adalah Efesius 2 ayat 15 yang berbunyi Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ini adalah ayat andalan bagi mereka yang menganut hukum Taurat sudah dibatalkan. Mereka mengartikan ayat ini bahwa Yesus sudah membatalkan semua hukum Taurat. Benarkah demikian? Mari kita belajar bersama. Kita harus tahu lebih dulu apa saja hukum Taurat itu. Matius 22 ayat 35 Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Dia ini Yesus ya. Di ayat 36 Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum apakah yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi, kita lihat bahwa mengasihi yang Tuhan Yesus jelaskan ini adalah Hukum Taurat. Jadi, kalau mereka katakan bahwa hukum Taurat itu batal Maka otomatis mengasihi juga batal. Berarti mereka tidak memiliki hukum kasih Mereka tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi manusia. Apabila ajarannya mengajarkan bahwa hukum Taurat itu batal Ayat yang lain yang menjadi andalan dari penganut hukum Taurat batal Adalah di Galatia 3 ayat 11 Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas Karena orang yang benar akan hidup oleh iman Hukum Taurat yang sedang dibahas Rasul Paulus ini adalah Hukum Taurat mengenai Sunat Ini terjawab di Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 6 Jadi, Sunat itu adalah termasuk dalam hukum Taurat Apalagi hal-hal mengenai hukum Taurat Matius 23 ayat 23 Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab persepuluhan dari selasih Adas manis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat Kamu abaikan Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Ayat ini menekankan bahwa hal yang terpenting dalam hukum Taurat Adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Jadi para penganut hukum Taurat batal Dengan mengatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan Maka mereka tidak memiliki ketiga hal tersebut Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Hukum Taurat yang lain yang juga tidak disadari Oleh mereka yang menganut Hukum Taurat batal adalah Persembahan dan persepuluhan yang ada dalam gereja Ini salah paham yang luar biasa Satu sisi dikatakan hukum Taurat batal Tapi di sisi lain mereka tetap berlakukan itu Jadi apa yang dimaksudkan dalam Efesus 2 ayat 15 Bahwa dengan matinya Yesus Ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya Dalam hukum Taurat ada beberapa hukum yang dijalankan Yaitu hukum sipil Hukum kesehatan Hukum moral yaitu 10 perintah Hukum makanan dan minuman Upacara korban Hukum manakah yang dibatalkan Hukum sipil kah Hukum mengenai kesehatan kah Hukum moral yaitu 10 perintah Hukum mengenai makanan dan minuman Atau upacara korban Nah yang dibatalkan adalah Hukum upacara korban Di dalam upacara korban Makanan dan minuman Hewan yang dijadikan korban Semua itu menunjuk kepada korban Atau kematian Yesus disalib Jadi bayangan bertemu dengan aslinya di Golgota Bahkan sahabat-sahabat tahunan juga sudah dibatalkan Tetapi ingat Sahabat mingguan yang ada di hukum moral Atau 10 hukum itu tidak pernah dibatalkan Karena sahabat itu ada dua Yaitu sahabat tahunan Dan sahabat mingguan Jadi hukum Taurat Yang dimaksudkan dalam Ephesus 2 ayat 15 Adalah hukum upacara korban Dan memang segala perintah dan ketentuannya Sudah dibatalkan Atau dengan kata lain Korban bayangan itu Sudah digenapkan dengan wujud korban aslinya di Golgota Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom